Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, ini bukan pertanyaan, tapi disampaikan oleh salah satu jamaah. Ustaz saya pernah menjalani apa yang dialami jalu. Cerita yang tadi kita bahas. Saya sakit selama dua tahun menjelang saya menikah. Jadi beliau sakit sebelum beliau menikah. Sampai berat badan saya turun rasis selama sampai 32 kilo. Berat badan turun sampai 32 kilo. Segala usaha orang tua saya sudah dilakukan agar saya sembuh. Hingga suatu malam saya melihat ibu saya berdoa pada sholat malamnya. Saya mendengar ibu saya berdoa pada saat beliau sholat malam. Ya Allah, jika memang engkau ingin mengambil anakku, ambillah aku ikhlas. Ini kalau ibu sudah doa gini, dalam hadirin. Seorang ibu kalau sudah sampai doa seperti ini, itu sudah kaki di kepala, kepala di kaki dan tidak karu-karuan. Mendengar doa ibu saya itu, saya hanya tertegun, diam. Dan akhirnya saya ikhlas kapanpun Allah memanggil saya, saya siap. Kudar Allah, calon suami saya yang sekarang sudah menjadi suami saya, tetap menikahi saya. Jadi sudah punya calon dan penyakit seperti itu, tetap dinikahi. Dalam keadaan sakit dan berangsur-angsur penyakit saya sembuh. 19 tahun saya menikah dan belum dikarunai keturunan, saya dan suami saya tetap berbaik sangka kepada Allah. Jazakallah khair wa barakallahu fiqh. Ini salah satu contoh hadirin sekalian. Ini salah satu janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tunjukkan di tengah-tengah kita. Dan rendungkan ketika kita baca seperti ini. Ini adalah kebaikan Allah bukan hanya kepada yang bertanya, tapi kepada saya dan antum semua. Ini salah satu firman Allah, Saya akan kuatkan Anda dengan saudara Anda. Dan kita lihat, misalnya para akhwat yang di belakang sana, yang minder karena belum menikah, belum ada yang mau sama mereka dan seterusnya, ini sakit-sakitan, 32 kilo hilang. Tapi kalau jujur sama Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah ala kulisya'in qadir. Allah maha mampu. Tujuan kita hidup hadirin, tujuan kita hidup, itu untuk meyakini bahwa Allah maha berkuasa dan mampu merubah semuanya. Allah mengatakan, Allahul ladhi khalaqa sabah as-samawat wa minal arti mitlahun, yatanazzalul amru baynahun. Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Dan ketetapan-ketetapan Allah, itu Allah turunkan di tengah lapisan-lapisan tersebut. Dan diantara ketetapan Allah kan ketetapan syariah dan ketetapan kauniyah. Takdir Allah, kejadian fenomena. Dan episode-episode kehidupan Allah turunkan di tengah-tengah kita. Untuk apa Allah turunkan itu semua jemaah? Tujuannya, agar kalian tahu bahwa Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Allah maha berkuasa hadirin. Agar anda tahu Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah anda duga-duga. Apa yang sulit bagi Allah? Tapi kita tidak pernah atau kita seringkali tidak menganggap kekuatan Allah SWT. Manusia itu tidak mengangkat Allah SWT di posisi yang seharusnya underestimate sama Allah. Meragukan, gak mungkin. Kata siapa gak mungkin Rabbul Alamin? Apa yang susah bagi Rabbul Alamin? Kalau itu masih berjalan sesuai dengan sunatullahnya, apa yang gak mungkin bagi Allah? Maka ini menunjukkan, dia dapat suami, suaminya baik, terima apa adanya. Dia menurut beliau apa adanya. Apa yang mustahil bagi Rabbul Alamin? Agar kalian mengetahui, Allah yang berkuasa. Allah yang maha mampu. Dan kalau Allah inginkan, gak ada yang gak mungkin hadirin. Dan inilah tujuan besar kita ngaji. Kita menuntut ilmu. Kita belajar. Kita jadi penuntut ilmu. Lalu kita amalkan. Agar kita tahu, Allah maha mampu melakukan hal itu semua. Semua. Maka, teruslah belajar, dan istiqomahlah, dan lihat bagaimana keajaiban-keajaiban itu Allah ciptakan. Dan itu gak mungkin kalau kita tidak belajar dan mengamalkan di waktu yang sama. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak, dan terima kasih kepada yang menyampaikan hal ini. Semoga kisah beliau membantu jamaah yang lain. Dan begitu jamaah yang lain terbantu, beliau mendapatkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah fi'awni al-abdi ma'kanal abduh fi'awni al-akhi. Sesungguhnya Allah menolong seorang hamba ketika hamba menolong saudaranya. Dan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan minta kepada Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita pada hari ini.